Halo, perkenalkan nama saya Elsa Tulun Triasa dari kelas 10 tb1 nomor absen 11 disini saya akan membuat blog tentang Jalan Raya Tritilor tetapi kalau disini tidak ada pelanggung Jalan Tritilor jadi saya ganti dengan tempat yang bersejarah yang ada di Jalan Tritilor yaitu Bandara Tunggululung disini saya akan menjelaskan tentang Jalan Tritilor Tritilor adalah kelurahan di Kecamatan Cilajap Timur Kabupaten Cilajap, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia keluaran Tritilor berjarak 14 km dari ibu kota Tritilor berjarak 14 km dari ibu kota Kabupaten Cilajap di kelurahan inilah terdapat Bandara Tunggululung, Tambang PT Holusin Indonesia, TBK, dan Padang Golos Tritilor setelah itu saya akan menjelaskan tentang Bandara Tunggululung Bandara Tunggululung, Cilajap dibangun oleh Pertamina pada tahun 1974 dan selesai pada tahun 1977 dirismikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1977 namanya sendiri diambil dari Senopati Tunggululung yang sering disebut Panembahan Tunggululung dia merupakan Senopati yang dimakamkan di sekitar Kompleks Bandara tepat di Desa Tritilor Kejamatan Cilajap Mbak Tunggululung begitulah orang menyebutnya di kalangan masyarakat sekitar Mbak Tunggululung dianggap sebagai leluhur mereka kendali demikian tidak semua orang tahu siapa sebenarnya Mbak Tunggululung bahkan sampai Juru Kuncinya pun tidak tahu silsilah atau siapa sebenarnya Mbak Tunggululung Sang Juru Kunci adalah Mbak Tasana, begitu warga Akra memanggilnya pria kelahiran tahun 1932 itu menjadi Juru Kunci Panembahan Tunggululung sejak tahun 2007 ketika ditemui, ia mengaku sejak kecil hanya mengenal Panembahan Tunggululung dikatakan terkait dengan nama Bandara Tunggululung dirinya mendapatkan cerita dari Juru Kunci sebelumnya yang berasal dari Desa Pageralang, Banyumas diceritakan pada saat pembangunan Bandara merasa kesulitan bahkan untuk memasang batu kecil dirasa sulit dan sering membuat alat berat rusak tidak hanya itu setelah Bandara didetapkan sebagai satu pusat sekolah pelatihan terbang pada tahun 2012 untuk para siswa yang akan melakukan penerbangan perdana tak jarang datang ke penembahan Tunggululung kalau mau latihan terbang atau pada izin ke sini kadang 14 anak atau 17 anak katanya itulah video vlog dari saya jika teman-teman ingin lebih detail lagi tentang tempatnya bisa langsung datang ke lokasinya yaitu di Jalan Tari Tridilor depan Jalan Dukuh sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax